Tidak menggantikan 3-in-1 yang sudah ditiadakan, Dinas Perhubungan dan Pemprov DKI akan menerapkan pelat kendaraan ganjil-genap yang melintas di jalan protokol. Lalu bagaimana penerapannya? Pada hari Senin dengan angka ganjil, maka hanya kendaraan berpelat nomor ganjil yang boleh melintas, sedangkan kendaraan berpelat nomor genap dilarang melintas. Begitu juga dengan tanggal genap, maka kendaraan yang boleh melintas hanya kendaraan berpelat nomor genap. Sistem pelat nomor ganjil-genap ini akan dilakukan 20 Juli sambil menunggu penerapan IRP yang akan diterapkan pada tahun 2017. Uji coba pelat nomor ganjil-genap akan diterapkan di 4 jalan protokol, yakni Jalan Sudirman, Jalan Rasunasait, Jalan Tamrin, dan Jalan Gatot Subroto. Lalu bagaimana cara mengawasinya? Agar tidak terjadi pelanggaran atau pelat nomor yang ganda, polisi yang berjaga di setiap lampu merah jalan protokol akan melakukan pengecekan. Apabila ada yang melanggar, maka kendaraan Anda akan ditilang. Dari Jakarta, tim Limputan MNC Media memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.